Ribuan calon mahasiswa mengikuti tes seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN 2016 di Gedung Auditorium Untan Jalan Muhammad Isa, Pontianak Selatan, Selasa Siang. Gedung Auditorium Untan ini merupakan salah satu tempat dari 44 lokasi yang disediakan pihak penitia untuk SBMPTN kali ini. Terlihat para calon mahasiswa sangat teliti dalam menjawab soal ujian. Kendati demikian saat dijumpai usai jalannya ujian, sebagian mahasiswa mengeluhkan sedikit kesulitan dalam mengisi ujian Saintec pada sesi ujian pertama dibanding ujian TKPA di sesi kedua. Soalnya susah lah ya dari 4 subtes semuanya, dibanding dengan ujian-ujian nasional yang kemarin-kemarin dengan soal-soal yang lain, kayaknya lebih tinggi lah tingkat kesulitannya. Lalu yang tadi yang test yang kedua, yang kedua itu kan yang test kemampuan potensi akademik ya TKPA, ya kebanyakan yang dari 4 subtes ya paling gampang mungkin di bagian TPA-nya, test yang ketahuan akademiknya yang 1-45 itu ya lumayan lah, kan hanya menggunakan logika. Sementara itu humas SBM PTN Untan Ida Fitria menjelaskan ada 12.420 peserta yang mengikuti SBM PTN kali ini. Namun menurut Ida, tidak semua peserta mengikuti tes karena berbagai alasan. Peserta yang mengikuti seleksi SBM PTN, keseluruhannya 12.472. Nah, ada pun peserta ini penyiapan kursi yang kami siapkan ya untuk Saintec sebanyak 3.080, SOSHUM 5.160, dan campuran sisanya sekitar 4.180 kursi. Ida menambahkan kelulusan SBM PTN akan diumumkan pada tanggal 28 Juni mendatang. Sementara khusus Universitas Tanjung Pura akan menampung sekitar 1.400 orang mahasiswa baru nantinya.